Pondok Pesantren Nama saya Muhammad Takdamur Madon Santri-Santri disini memanggil saya Cak Idom Disini baru saja Santri-Santri ini melakukan rohan Jadi rohan disini adalah sebuah tradisi Tradisi dari dulu sampai sekarang Dimana Santri-Santri semua disini itu membersihkan Membersihkan semua lingkungan Dari lingkungan kamar, masjid hingga halaman semuanya Jadi rohan disini tujuannya agar Santri itu bisa disiplin Dan bisa tahu bahwa keadaan lingkungan di sekitarnya Pegat terhadap lingkungan di sekitarnya Peran kita dan rohan di masa pandemi COVID-19 seperti ini begitu kuat Karena berperan menjaga luar yang terbersih dan sehat Meski tak jarang, ada beberapa Santri baru yang masih malas Sebab mereka masih membawa budaya lama Sekarang malasnya dari rumah di pesantren Ya kendalanya seperti biasa ada rasa malas Apabila kan habis salat subuh pagi-pagi Biasanya kan di rumah itu tidur atau main HP Tapi disini diajarkan untuk bangun pagi Langsung membersihkan kamarnya masing-masing Mengurus itu sebagai koordinator Halamannya nanti anak-anak semuanya dibagi Perbagian-bagian masing-masing Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu Jadi kalau apabila tidak melakukan rohan Nanti ada sanksinya tersendiri Untuk Santri-Santri yang tidak melakukannya Untuk Santri-Santri tetap semangat Dalam menjalankan tubasnya masing-masing Jadi Santri disini adalah sebagai penopang Penopang bangsa dan negara Agar bisa memajukan Indonesia Inilah pesantren Mereka tidak hanya belajar perihal agama Lebih dari itu Mereka belajar sikap dan membangun rasa pekah Serta kemuduan lingkungan di masyarakat Majulah Santri Indonesia Jayalah Indonesia Ini kisahku dari Pondok Pesantren Al-Islam Bunga Krisyik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya